Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kesemua terkabar baik ya di hari ini pas di kesempatan ini saya juga akan mencoba memperbaiki televisi LG yang mana televisi LG ini over tegangan ya nah ini kita cowok dulu ya tegangannya seperti ini nah itu sudah bunyi di B plus sampai 117 terkadang 118 ini di B plus ini kemudian di B plus yang sini sama 117,8 artinya kalau dibiarkan nanti berakibat pada outputnya ya seperti RGB nya tegangan 180 juga isi vertikal nya ya bisa berakibat juga pada playback dan TR horizontal nya nah ini ya di output untuk tegangan RGB nya ya ini 188 nah ini sudah hover seharusnya normalnya seharusnya normalnya 180 nah kemudian di B plus ini seharusnya 115 ya tidak bisa naik ya kalau naik ya lama-lama ya menjebluk terus bisnya kemudian di out nya yang satu lagi menuju IC vertikal ini di diode saya ukur 27,78 ini ini 28 ya setelah diode artinya mengalami lonjakan juga ini nah kalau di outputnya 26 volt berapa ini seharusnya 26 27 ya naik juga nah ini karena B plus hover ya harus ditangani baru sampai ke konsumen yang lama-lama kelamaan hover nya jadi nemen ya ledak terlebihnya oke saya cabut nah dan dari sini pula saya menemukan ya di bagian rangkaian OCP nya ini OCP nya di sini nih ini dia R407 ya ini apakah ini menjadi penyebab utamanya ataupun hanya LQB plus yang mengalami penurunan micro ini lu tanya di sini nah ini ini B plus B plus lari di sini nah ini R407 ini yang kosong nah di sini ada elko kemudian ini ada transistornya di sini ya ini akan aku cek terlebih dahulu dan akan kita carikan gantinya ya itu resistor yang di PCB R407 ya ini hangus ini BF421 udah nih lukunya lukunya udah menghitam ya lelik mikronya sudah turun dan saya dapat gantinya ini ya ini mana nih nah ini ini resistornya ini ini lukunya 10 volt 100 mikro ini pengganti MOSFET atau transistor ini BF421 ini aku ambil dari cabutan selop luk nah ini setelah tak pasang rupanya tegangannya ini ya tetap di 118 05 ada mendekati 119 120 dan di output playbacknya ini ya untuk vertikalnya pun naik dan RGB nya pun tetap 190 pusing juga nah akhirnya aku telpon masterku yang ada di Jambi sana konsul konsul rupanya suruh ganti optocoupler nah ini dia 1 gelas teh 1 gelas kopi akhirnya di perut saya jadi dangdutan kepala pening pening akhirnya telpon master saya sultan elektro suruh ganti optocoupler ternyata betul wah memang gitu banget dia saya kagum ada beliau harus mengucapkan gimana ya ya terima kasih aja sultan masterku yang baik hati ya rekan yang lain jika mengalami kesulitan boleh komentar di video beliau pasti dijawab kalau tidak dijawab bilang sama aku nanti telpon dia nah ini saya akan balikan kemudian saya akan adjust biar mendekati 115 nah kita adjust di trimpot ini ada trimpot ini disinilah pokoknya nah ini ambil melihat tegangannya berapa bismillahirrahmanirrahim kita menyalakan tuh 105 112 nah 112 sama 8 saya akan naikkan sedikit agar gambarnya tidak mengecil atau nah di 114 saja itu saya kira gambarnya sudah normal dan tak matikan dulu ya saya akan cek tegangannya di output playback aduh mobil lewat lagi nah itu 182 182 kemudian ini 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 isi vertikal sebelum diudah 26 bagus 27,55 bagus outnya ini 12,81 di bebas 114 ini di RGB nya ini naik sedikit 180 kita kembalikan adjust di 113 ya biar RGB nya nggak terlalu over ya kita nyalakan jadi berapa itu B+, nya 113 ya 114 kita turunkan menjadi 113 saja ini saya masuk nah ini 113,5 ini saya lepas tadi yang over adalah ini ya jadi ini RGB nya 181 81 nah itu udah turun lah itu bagus kalau kurang puas ya turunkan lagi tapi nanti berpengaruh di gambar mungkin kurang lebar atau gimana ya yang pasti ini udah B+, nya ini 113,6 ya segitu saja sudah normal dan ini penampakannya ya ini sudah seperti ini udah bagus televisi saya matikan ya demikian ya cara-caranya mungkin saja bermantat bagi kita semua bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya apalagi atas penjelasan saya yang kurang detail lagi-lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya hanya petani kelapa sawit saja sehingga bisa menjelaskan karena tidak mengenyam pendidikan akhir berkalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh